Awal tahun 2020 terjadi kasus pemaksaan penggunaan jilbab kepada siswa oleh salah satu pengurus rohis di SMA Negeri 1 Gemolong, Sragen, Jawa Tengah. Sekolah kemudian melakukan berbagai tindakan mitigasi, seperti semilar anti kekerasan untuk warga sekolah, memperkuat susunan takmir masjid sekolah, dan meromba kepengurusan rohis. Tepatnya Juli 2020, Solo Bersimfoni mengenalkan program sekolah Adi Pangastuti ke SMA Negeri 1 Gemolong. Pada Agustus hingga Desember 2020, sekolah ini menjadi salah satu pelaksana program sekolah Adi Pangastuti. Nilai Hastalaku diterapkan dalam kegiatan sekolah, khususnya dalam kegiatan jeda semester. Kegiatan ekstra kurikuler, Teater Brastomolo, memengtaskan sebuah karya pada acara resepsi Hastalaku di akhir periode. Solo Bersimfoni bersama Teater Brastomolo juga membuat satu film, berjudul Legowo, yang di dalamnya tersirap nilai Hastalaku. Film Legowo pertama kali diputar pada Jateng Edufest, yang diselenggarakan oleh Wahid Foundation pada April 2021. Sampai dengan Oktober 2023, film ini telah ditonton lebih dari 2.000 kali pada kanal YouTube Solo Bersimfoni. Tes pengalamannya menerapkan Hastalaku, Wakil Kepala SMA Negeri 1 Gemolong, Bapak Arief Ramawan, terpilih menjadi tim penulis modul program sekolah Adi Pangastuti untuk penerapan tahun 2023. Agustus 2023, dalam melancong modul program sekolah Adi Pangastuti tahun 2023 yang berjudul Modul P5 Tema Binihka Tunggal Ika Implementasi dan PE, Pak Arief Ramawan memaparkan nilai Hastalaku yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gemolong di hadapan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Program sekolah Adi Pangastuti yang menerapkan nilai Hastalaku sedang dilaksanakan oleh 14 SMA di Jawa Tengah sejak Agustus sampai dengan Desember 2023. Ternyata, penerapan nilai Hastalaku yang konsisten oleh guru dan siswa dapat mencegah tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, bahkan kemudian menularkannya kepada sekolah-sekolah lain. Terima kasih telah menonton!